oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah jumpa lagi dengan saya di channel Cokals TV masih sebutan desain grafis ya jangan bosan-bosan kita belajar desain grafis kali ini saya akan membuat sebuah tutorial untuk kita pelajari bersama mungkin untuk desainer-desainer handal ini hal yang biasa tapi kita adalah semua pemula belajar dari nol ya khususnya untuk siswa dan siswi saya yang masih kelas 10 dan 11 masih menetik karir untuk menjadi seorang senor belajar desain grafis nah saya rasa cocok untuk kalian pelajari Oke kali ini saya akan membuat sebuah tutorial yaitu sebuah efek yang dinamakan dengan disperse nafek apa itu disperse nafek ya khususnya efek itu adalah disperse nafek itu asal kata adalah memisahkan ya menyebarkan jadi nanti kita akan pisahkan nah dengan sistem di pesan ini gambar asli seakan-akan dia itu terpecah gitu ya oke di sini saya sudah siapkan background dan saya sudah menyiapkan juga foto ya di sini foto yang sudah saya hilangkan background ya oke langkah awal adalah kita mempersiapkan objek yang nanti kita akan buat ya karena akan foto itu menyebar atau memisah seperti ledakan sebuah bom gitu ya di sini saya menggunakan kecari misalnya C3 ya kita 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 hai 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 posisinya seperti ini Hai kucilkan nah ini nanti kita berbanyak selamat menikmati kita copy berbanyak ke samping kalau yang lebih cepat ya kita block kita menggunakan transformation ya pilih yang position kita copy ke bawah ke samping kanan dulu misalkan jumlahnya berapa 8 atau 6 kalau kita copy ke bawah lagi jumlahnya 6 masih terlalu besar ya oke kursus ini kita group kita seleksi ya area nya kita seleksi semua klik kanan lalu kita group object oke lalu kita masukkan foto ini ke area gambar objek yang kita telah buat sebelumnya kita duplikat dulu atau kita copy paste kita duplikat aja ctrl D ya untuk backup lalu kita masukkan objeknya menggunakan power click power click nah masukkan objeknya ke area yang kotak-kotak ini ya posisi kita lepas seperti ini lalu kita ungroup dulu ya objek yang tadi tersusun rata itu kita ungroup ini kita buang sebagian dari objek ini kita delete terima kasih 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 kita buang kita sesuaikan setelah itu baru kita pencar kita sebarkan kita sebarkan kita sebarkan jika sudah dirasa cukup kita kombinasikan dengan objek yang masih lengkap atau yang masih utuh kita kombinasikan kita sesuaikan posisinya kita seperti ini lalu kita trim ya kita trim objek yang masih lengkap yang masih utuh potong kita trim kita seleksi antara alat potongnya saya menggunakan restantur segi panjang saya seleksi dengan objek yang masih utuh luar penuh saving kita trim kira-kira kira-kira seperti ini kalau pengen lebih bagus lagi harusnya cahatnya ini lebih kecil kita buatnya dan pengaturannya juga selamat menikmati terima kasih telah menikmati selamat menikmati nah setelah kira-kira pengaturan posisi serpihan itu cukup ya Nah, sekarang kita seleksi semua ya Serpihan ini ya, seleksi semua Kita hilangkan listnya ini ya Hitam ini, hotline ini, garis tepinya Kita akan hilangkan, kita seleksi semua Area serpihan ya Dengan memblok semua Lalu klik kanan pada panel color yang silang ini ya Klik kanan, nah seperti ini Jadi, hotline-nya itu hilang Nah, seperti ini ya Oke, saya rasa cukup ya Semoga ini menjadi Pelajarannya beragak Untuk dasar-dasar Pisan grafis kita semua Semoga manfaat Dan jangan lupa yang belum subscribe Maupun like ya channel ini Jangan Di subscribe Agar channel Cokars TV ini Selalu hadir Penyemangat saya membuat sebuah tutorial Agar manfaat Buat Kita Pelajari Akhir kata Wabillahi taufiq wa'alillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!